Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan mempelajari Membuat alat penyernih air dengan bahan alami Oke sebelum memasuki materi Kita ingat-ingat dulu ya Materi yang dipelajari minggu lalu Yaitu mengenai Cara sederhana untuk mendapatkan air bersih Nah untuk mendapatkan air bersih Ada dua teknik ya Yang bisa kita lakukan Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan teknik penyeringan Dan ataupun yang kedua kita bisa menggunakan teknik pengendapan Salah satu contoh teknik penyeringan yaitu Seringan kain katun ya Kemudian Untuk teknik pengendapan Ada beberapa Bahannya yang dapat digunakan Yang pertama ada biji kelor Tawas dan lain-lain Nah untuk kesempatan kali ini Kita akan Membuat ya alat penyernih air Dengan menggunakan bahan alami Oke langsung saja kita ke materi Tentunya untuk membuat Alat penyernih air Kita harus Menyiapkan terlebih dahulu Alat dan bahannya ya Nah ada pun Bahan-bahan ya Yang bisa digunakan Untuk membuat alat penyernih air Di sini ada beberapa ya Kita bisa menggunakan Arang Kerikil besar Kerikil kecil Pasir Ijuk Dan jerami ya Kemudian kita Bisa susun ya Di suatu wadah Sehingga membentuk Sebuah Sistem penyernih air Oke ada pun Alat-alat ya Yang digunakan Untuk pembuatan Alat penyernih air Kita bisa menggunakan Yang pertama itu Gergaji Nah gergaji Sudah dikenal semua ya Nah seperti ini Gergaji Ini alat yang digunakan Untuk Memotong Atau Mengurangi Ketebalan Suatu Benda tertentu Misalnya Kalau misal Kayu ya Kita ingin gunakan Kita bisa memotong Dengan menggunakan Gergaji Kemudian yang kedua Bor Nah bor ini juga Sering dilihat ya Di kehidupan sehari-hari Nah bor ini Untuk pembuatan Alat penyernih air Ini bisa digunakan Untuk Membuat Atau Memperbesar Lubang pada kayu Aluminium Dan bahan-bahan lainnya Kalau misal Kita menggunakan Aqua Botol Aqua Kita bisa melubangnya Botolnya Dengan menggunakan Bor Jika memang diperlukan Oke Seperti itu ya Kemudian Peralatan ketiga Yang bisa digunakan Untuk Membuat alat penyernih air Yaitu pisau Nah pisau ini Bisa digunakan Untuk memotong Atau menghaluskan benda Kalau misal Ini Ini ya Ini yang di bagian Bawahnya Air Aqua Kita bisa Potong Dengan menggunakan Pisau Oke Kemudian Selanjutnya Palu Nah Palu itu Alat yang digunakan Untuk menancapkan Paku pada kayu Ataupun Aluminium Oke Bisa dipaham ya Peralatan yang biasa digunakan Untuk membuat Alat penyernih air Kemudian Ada pun Teknik-teknik Pembuatan Alat penyernih air Yang pertama Kita bisa Menggunakan Teknik memotong Yaitu Membagi bahan Yang digunakan Sesuai ukuran bahan Bahan yang Berbeda Akan menentukan Jenis alat pemotong Yang berbeda pula Oke Saya kasih contoh ya Misalnya Kawat Itu Kita menggunakan Alat pemotong Berupa Tang potong Nah Sedangkan Untuk memotong kayu Kita bisa menggunakan Gergaji ya Kemudian Teknik kedua Melubangi Nah Untuk melubangi ya Itu Bisa Menggunakan Bor ya Ini Tadi sudah saya Jelaskan yang pertama Ataupun Juga bisa Menggunakan Pisau raut Paku Ataupun Apa saja ya Untuk Memberikan lubang ya Kemudian ketiga Menyambung ya Nah Teknik menyambung Dapat dilakukan Dengan cara Mengelem Mengelas Menyekrup Maupun Mengikat ya Bergantung pada Karakter bahan Yang akan Disambungkan Dengan harapan Itu sambungannya Yang dihasilkan Itu Kuat dan baik ya Oke Bisa dipahami ya Dengan teknik Pembuatan Alat penjernih air Oke Materi terakhir Yaitu Prosedur Atau tahapan Pembuatan Alat penjernih air Nah Yang pertama Yang harus kita lakukan Sebelum kita membuat Alat penjernih air Itu Menentukan Atau Memutuskan Model Bentuk ya Dan ukuran Alat penjernih air Yang akan kita buat Nah setelah sebelumnya Melakukan pengamatan Alur Cara kerja penjernih air Baiknya Melalui Pelatihan internet Ataupun Informasi Tentang Alat penjernih air Yang ada di Daerah Setempat Kemudian Kita membuat Sketch Skeksa gambar Yang akan dibuat Dan gambar teknik Yang dilengkapi Dengan ukurannya Ini kalau sederhana Ini meskipun Tidak menggunakan Skeksa Ini bisa dibuat ya Kemudian ketiga Yaitu Menentukan Dan menyiapkan Alat tangan Yang akan digunakan Dan bahan alam Apa saja Yang diperlukan Sebagai penyaring Serta Sebagai wadah air Kemudian Keempat Menentukan Langkah Membuat Alat penjernih air Yaitu Menentukan Bagian mana Yang akan dibuat Terlebih dahulu ya Kemudian Kelima Membuat Dan merakit Alat penjernih air Sesuai rencana Kemudian Kenam Menguji Bagian penting Dalam membuat Alat penjernih air Dan dilanjutkan Dengan penyempurnaan Nah itu ya Langkah-langkah Untuk Pembuatan Alat penjernih air Yang pertama Tentunya kita harus Menentukan ya Model apa Yang akan kita buat Kemudian Kedua Kalau diperlukan Kita membuat Sketsa gambarnya dulu Kemudian Kita menyiapkan Alat dan bahannya ya Kemudian Menentukan Langkah Pembuatan Alat penjernih airnya Dan Merakit Alat penjernih air Kemudian Kita menguji ya Dan menyempurnakan Alat penjernih air Yang akan kita buat Oke bagaimana Bisa ya Untuk membuat Alat penjernih air Oke Oke untuk tugasnya ya Silahkan Anakku Buat ya Alat penjernih air Sederhana Dari botol Aqua saja ya Kemudian Gunakan Bahan yang ada Di sekitarnya ya Kemudian Insya Allah Minggu depan Silahkan Anakku Presentasikan Dalam bentuk video Untuk Pembuatan Alat penjernih air Atau Alat penjernih air Yang telah Dibuat ya Oke Jika misal Ada yang kurang jelas Silahkan Anakku Tanyakan Sekian Untuk materi hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton